Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Paman Birin, selaku Gubernur Kalimantan Selatan Menyampaikan Patwa Majelis Ulama Indonesia No. 30 Tahun 2016 Tentang hukum, pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya Bahwa yang pertama adalah melakukan pembakaran hutan dan lahan Yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain Gangguan kesehatan dan dampak buruk lainnya Hukumnya adalah haram Yang kedua, memfasilitasi, membiarkan dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan Hukumnya juga adalah haram Yang ketiga, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya adalah wajib Keempat, melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan Dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya Mari, mari bergabung bersama kami untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan Untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang mandiri dan terdepan Sejahtera dalam kemendirian Bergerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan